Aku ilham Aku duduk di bangku SMA kelas 3 Aku terbilang anak yang rajin, pintar, dan pandai dalam membeli teman Namun, itu semua hilang ketika ibuku pergi meninggalkanku untuk selamanya karena covid Sebelum ibu pergi, ibu meninggalkan satu pesan untukku Ibu ingin aku menjadi anak yang rajin dan selalu melakukan hal positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seiring berjalannya waktu, setelah kebergian ibu, aku menjadi pribadi yang malas Aku merasa stres karena banyak perubahan setelah kebergian ibu Tuh, kenapa jadi begini sih? Suatu waktu, aku menghubungi temanku Ia memberikan saran agar aku melakukan hal yang negatif Yaitu, mengkonsumsi narkoba Agar semua masalahku hilang Aku sempat tergiur dan ingin melakukannya Terima kasih telah menonton! 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 Namun, aku teringat pesan ibu Aku mengurungkan niatku untuk melakukan hal itu Aku sadar, jika aku melakukan hal itu bukan menghilangkan semua masalahku Aku bangkit dari keterperukanku Aku tahu masih banyak hal yang positif yang bisa dilakukan Dan untuk semua generasi, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan melakukan hal yang negatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!